Pemirsa hingga saat ini, baru tiga partai yang telah mengusulkan DAPA untuk pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Basah Jabatan 2024 hingga 2029. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna internal dalam rangka pengumuman DAPA calon pimpinan definitif DPRD Provinsi Jambi, Basah Jabatan 2024 hingga 2029. Dari rapat paripurna ini, ada tiga nama yang telah diumumkan. Di antaranya Muhammad Hafiz dari Partai Amanat Nasional atau PAN, kemudian Ivan Wirata dari Partai Golongan Karya atau Golkar, serta Faizal Rizah dari Partai Gerindra. Sementara dari BDI Perjuagan belum mengirimkan nama calon wakil ketua DPRD. Setelah diumumkannya nama calon pimpinan ini, selanjutnya akan diserahkan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi dan penerbitan surat keputusan, paling lama dalam waktu 14 hari kerja. Kemudian setelah adanya surat keputusan Mendagri, baru akan dilakukan pelantikan ketua definitif. Setelah ini baru tiga, karena Partai PDI Perjuangan belum mengirimkan nama, tentunya demi mengedepankan kinerja-kinerja DPRD ke depan dengan agendan-agendan besar, tentu tiga partai ini dulu yang kita usulkan ke Kemendagri, yaitu Partai PAN, Partai Golongan, dan Partai Gerindra. Bisa, sesuai aturan itu kalau sudah lebih dari satu partai yang mengusulkan, maka boleh diproseskan.